Terima kasih Mbak I, untuk administrasi pemerintahan itu di dalam Undang-Undang Ciptaker diatur secara khusus di dalam bab 11, ada 3 pasal, itu pasal 174, 175, dan 176. Nah, yang pertama mengenai pasal 174, itu kan mengatur tentang kewenangan Presiden. Pasal 174 itu berbunyi bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai perlaksanaan kewenangan Presiden. Nah, dalam konteks pasal 174, yang pertama kami mengapresiasi keinginan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghentikan tumpang tindih dan tindak sinkronnya atau obesitasnya regulasi. Tetapi, yang harus diperhatikan adalah dalam konteks hubungan antara Presiden dengan pemerintah daerah. Mengapa? Karena singkatnya peraturan tentang hubungan Presiden dan pemerintah itu, serta karena ada hubungan yang berbeda dibanding dengan hubungan Presiden dengan Menteri atau Kepala Lembaga, maka ketentuan pasal 174 ini dikhawatirkan akan menghilangkan eksistensinya desentralisasi. Karena desentralisasi itu kan menekankan pentingnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya. Nah, jadi kalau misalnya pengembalian tadi ya, kewenangan termasuk di dalamnya pemerintah daerah untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundangan-perundangan, itu harus dimaknai sebagai perlaksanaan kewenangan Presiden, dikhawatirkan ini akan mengurus desentralisasi. Nah, kekhawatiran terhadap pasal 174 ini akan diperkuat lagi dengan apa yang diatur di pasal 176. Yang kedua, yang terkait dengan undang-undang yang diatur oleh bab 11, terkait dengan administrasi pemerintahan adalah pasal 175. Pasal 175 itu merubah beberapa ketentuan di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014. Nah, yang diubah dari undang-undang 30 tahun 2014, antara lain misalnya yang pertama mengenai diskresi, yang kedua mengenai ketentuan putusan elektronik, dan yang ketiga mengenai keputusan fitif positif. Yang mengenai diskresi, ketentuan undang-undang cipta kerja itu menghilangkan syarat bahwa diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Yang sebelumnya itu ada di undang-undang 30 tahun 2014. Jadi, undang-undang cipta kerja ini telah membuka lebar keran diskresi. Secara teoritis, memang apa yang diatur di undang-undang cipta kerja ini tidak salah, tetapi hal tersebut juga dikhawatirkan bisa dipahami secara akontrario, bahwa seolah-olah diskresi itu boleh dilakukan dengan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yang menarik adalah terkait dengan pengaturan fiktif positif di undang-undang cipta kerja, karena di undang-undang cipta kerja itu ketentuan fiktif positif yang tadinya diatur di 30 tahun 2014, 10 hari. Jadi, kalau pemerintah belum mengeluarkan keputusan atas permohonan dalam jangka waktu 10 hari, maka pemerintah dianggap menerima permohonan tersebut. Di undang-undang cipta kerja dipendekkan menjadi 5 hari. Nah, di satu sisi ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat. Tetapi di sisi lain, pada tatoran teknis dikhawatirkan ini akan menimbulkan banyak persoalan. Nah, yang kedua, di pengaturan tentang fiktif positif itu juga dihilangkan keunangan petun pengadilan rata usaha negara untuk membuat penetapan yang sebelumnya ada. Jadi, kalau sebelumnya pejabat pemerintah yang seharusnya tadi mengeluarkan keputusan, tidak mengeluarkan keputusan, maka dianggap menerima. Dan untuk membuat keputusan itu keluar, harus dibawa ke tekun untuk penetapan. Tetapi di undang-undang cipta kerja itu dihilangkan, sehingga dikhawatirkan justru penghilangan kewenangan petun ini akan menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat, dan justru menjadikan makin berlarutnya administrasi. Ini karena pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan dalam lima hari, yang sebelumnya dipaksa untuk mengeluarkan keputusan melalui penetapan pun, sekarang jadi tidak memiliki paksaan hukum lagi untuk mengagukan atau mengeksekusi permintaan warga negara. Itu yang menjadi highlight dari pasal 175 yang merubah undang-undang administrasi pemerintahan undang-undang 30-2014. Yang ketiga, di kluster administrasi pemerintahan bab 11 itu, dia di pasal 176 itu merubah ketentuan undang-undang 23-2014, undang-undang pemerintahan daerah. Yang menarik adalah yang merubah ketentuan pasal 250 terkait dengan perga dan perkadaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang di situ dikatakan dilarang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas formil maupun asas materil pembentukan undang-undangan, sehingga kemudian diatur lebih lanjut bahwa agar tidak bertentangan tersebut, diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan atau instansi vertikal. Nah, sekali lagi, kehadiran pasal 176 ini semakin memperkuat aura resentralisasi di pasal 174. Kenapa? Karena seolah-olah pemerintah menempatkan semua perga dan perkada, tingkatannya adalah di bawah dari aturan pemerintah pusat. Padahal konsep otonomi itu membahasakannya secara berbeda. Karena perda itu dibedakan menjadi perda delegasi dan perda atribusi. Kalau perda delegasi itu perda yang lahir dari pemberian, sedangkan kalau perda atribusi itu perda yang lahir dari penangan yang melekat selaku daerah otonom. Artinya, jika memang pemerintah ingin melakukan kontrol yang besar terhadap daerah, itu hanya dimungkinkan untuk arena perda delegasi, tapi tidak untuk perda atribusi. Nah, kalau kita memberikan kontrol yang berupa intervensi terlalu besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada ramah perda yang atribusi, ini sama juga dengan mengembalikan sentralisasi atau mematikan desentralisasi atau mematikan keunangan mengatur dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi, terkait dengan administrasi pemerintahan yang ingin kami highlight, sebenarnya kami sepakat bahwa pemerintah itu seharusnya menjadi helper ya, menjadi fasilitator, bukan menjadi stopper atau tidak menghentikan investasi, tetapi dia harus mempelancar. Tetapi itu bukan berarti bahwa membuka keran seluas-luasnya tanpa ada batasan. Kontrol itu tetap harus ada, yang justru harus dihilangkan menurut kami itu adalah birokrasi yang koruptif dan menghambar. Jadi, bukan membuka semua akses tanpa batas, tanpa perlu adanya perizinan dan persyaratan lainnya. Karena bagaimanapun, perizinan dan persyaratan itu masih penting, yang harus diperbarui adalah membuatnya sehingga menjadi lebih mudah diakses. Seperti itu, Mbak I. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak I. Terima kasih, Bu Maya Linda ya.